Bagaimana tanggapan Anda, wahai saudara Beidowi, tentang pecandu teknologi, terutama game Free Fire? Oh, simpan aja ya, pribadi saya soal teknologi gak munafik, saya sendiri juga candu banget, kan 24 jam itu seakan-akan gak mau lepas dari teknologi, terutama HP. Tapi kalau bicara soal game, saya juga gak munafik, saya suka game, contoh, game-game-game yang rame-ramenya anak muda sekarang kan ya. Tapi, kalau menurut saya pribadi, mungkin sebagian orang akan melihat video ini mengecoh atau sangat-sangat tumpra. Kenapa? Ya itu memang hiburan kita semua, hiburan sih banyak masuk game, buat hiburan gak apa-apa. Tapi, kalau sampai game-game itu sampai ngehabisin waktu kamu, sampai bela-belain gak tidur, besoknya tidur subuh, bangun sekolah, besoknya tidur subuh, bangun lagi untuk kerja. Tidur satu jam cuma buat game, itu ada artinya kamu itu sakit, kamu itu gak normal. Itu sih menurut pandangan pribadi saya sih, beda lagi, kembalikan ke diri kita masing-masing. Kalau saya sih memang suka teknologi, tapi ya gitu. Urusan paling ya, bisa WA atau sosmed-sosmed lainnya, ya cari yang positif-positif aja, biar ada hasilnya lah, biar nambah-nambah isi kantong, biar cukup ngebul. Yang intinya kalau game-nya itu kebangetan, itu adalah diri yang gak normal, diri yang sangat sakit. Menyakiti diri, dan sangat merugikan. Itu aja, pesannya buat teman-teman, buat semuanya. Terutama anak muda. Terutama anak muda zaman sekarang. Sayangi masa-masamu, berbahagialah. Jangan sampai tua tanpa cerita di masa mudamu. Dan buat orang di sekitarmu tercengang. Oke? Da.